Nah jadi seperti ini cara kerjanya dan dia bisa membaca Watt nya ya sobat-sobat ya Jadi seperti di depan sini ya Watt nya menunjukkan 7,7 Watt atau 7,65 Watt dan Ampere nya 0,05 Ampere tegangannya 218 Nah jadi disini tertera semua spesifikasi arus dan daya Jadi seperti ini cara kerjanya kita bisa melihat arus yang mengalir Ampere dan Watt Jumpa lagi di channel Hari PRTS Ya sobat-sobat salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua Jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi ya yaitu mengenai sonof Ya di depan ini ada dua sonof ya jadi sebelah kiri ini sonofnya yang model atau tipe basic Tipe basic hanya bisa berguna untuk switch on off dengan wifi ya jadi lewat HP dan sebagai timernya juga ada Dan bentuknya lebih kecil ya dibanding sonof yang sebelah kanan ya jadi yang sebelah kanan ini tipe POW R2 Nah tipe POW R2 ini untuk mengetahui pemakaian daya listrik kita atau Ampere Watt KWH kita bisa mengetahui secara online jadi jadi berfungsi sebagai deteksi ya dalam pemakaian listrik Kita dalam satu hari sampai satu bulan biayanya berapa untuk pembayaran listrik ini jadi bisa diketahui Dengan sonof tipe POW R2 ini ya sobat-sobat simak terus jadi cara memasang atau merakit sonof tipe POW R2 ini Jadi sudah saya siapkan ya inverter dan aki ya dan juga soket celokan dan terminal lampu jadi bagaimana cara setting sonof POW R2 ini menggunakan listrik tenaga surya ya atau PLTS jadi saya rangkaikan untuk dia punya inverter dan aki sebagai PLTS nya Untuk pengambilan video karena lebih mudah dengan memakai inverter kecil dan aki yang kecil Oke lanjut terus sobat-sobat sekarang kita akan buka ya dia punya sonof tipe POW R2 nya Jadi kita rakit langsung cara merakit dan memasangnya ya sudah kita buka ya dan sebelumnya kita lihat dulu dia punya spesifikasinya ya spesifikasinya ya jadi spesifikasinya disini tipenya power R2 dan wifi input 100-240 volt output sama 100-240 volt ya cuman ini aja ya dan ada sebagai lambang-lambang untuk pemasangannya ya Nah sobat-sobat jadi seperti ini ya dia punya terminalnya ya jadi disini ada tertulis N netral ya ada dua N netral dan input L ya left dan ground atau grounding dia punya dua dan L sebagai output Oke sekarang kita akan pasang input dulu ya L dan N netral langsung kita pasang sobat-sobat kita memakai colokan ya Jadi input ini nanti kita masukkan ke output inverter ya jadi cara pasangnya seperti ini sobat-sobat Jadi kita tekan ya dia punya pinnya ya kita tekan dan kita masukkan kabelnya ya setelah masuk kita lepas lagi nah dia sudah mengunci dan L nya ya L input masuk disini ya sudah terpasang ya jadi seperti ini sobat-sobat dia punya soketnya ya dan kabelnya jadi N dan L ya sudah terpasang oke lanjut terus kita akan pasang untuk beban ya jadi beban outputnya ya bebannya masuk di L sini ya outputnya dan di N di sebelah sini langsung kita pasang lagi bebannya kita tekan lagi sobat-sobat ya sudah tertekan dan sudah masuk ya ya sudah masuk ya dan satu lagi ya langsung kita colokkan di sini ya untuk inputnya dan kita colokkan kabel api negatif dan kabel positifnya ya oke sudah tertambung ya dia punya inverternya dan langsung kita hidupkan ya ternyata sudah terdeteksi ya ya sobat-sobat ya dia lampu merah dan birunya berkedip-kedip dan kita akan menginstal aplikasi sonofnya yaitu dengan nama ewe link ya sobat-sobat jadi langsung kita mencari aplikasinya di playstore ya yaitu dengan kata kuncinya ewe link nah seperti ini sudah muncul ya ewe link kita langsung klik nah ini langsung kita install ya dia punya aplikasi oke sudah lagi terinstall ya lagi proses install oke sobat-sobat simak terus tutorial atau cara membuat atau cara merakit memasang sonof tipe poem r2 untuk mengetahui daya arus dan berapa banyak pemakaian listrik kita yang dipakai selama satu hari sampai dengan satu bulan dan berapa kwh nya simak terus sobat-sobat ya sobat-sobat jadi sudah terinstall ya seperti di sini ya ewe link ya langsung kita buka sobat-sobat ya ya kita buka ya ya seperti ini ya aplikasinya ya untuk sonof tipe poem r2 dengan aplikasi ewe link ya sobat-sobat jadi sudah terinstall ya aplikasinya seperti ini sobat-sobat ya jadi ewe linknya kita langsung klik ewe link dan sudah masuk ke aplikasi ewe link tinggal kita pencet plus nah di sini ada pemasangan cepat ya kita langsung klik dan tambahkan beberapa perangkat nah di sini langsung kita isi ewe wifi kita dan nomor passwordnya dan selanjutnya nah sebelumnya kita pencet ini selama 7 detik ya sobat-sobat ya dia punya ini dia punya sonofnya jadi kita pencet selama 7 detik ya sudah terhubung ya supaya sudah dia connect selama 7 detik sembaring kita piring jadi cara mempiringnya seperti ini sobat-sobat ya sobat-sobat jadi setelah terinstall seperti di sini ya dia punya menunya jadi sudah saya beri nama hari PLTS seperti di sini kalau kita buka dia sedang off ya mati ya dan di sini dia mempunyai nama namanya seperti ini di atas pojok kanan yaitu hari PLTS bisa kita rubah-rubah Oke jadi langsung kita on akan menyala lampu ya seperti itu jadi begitu dia on warnanya menjadi biru dan dipencet lagi off kita pencet lagi on nah jadi seperti ini cara kerjanya dan dia bisa membaca wattnya ya sobat-sobat ya jadi seperti di di depan sini ya wattnya menunjukkan 7,7 watt atau 7,65 watt dan ampernya 0,05 ampere tegangannya 218 nah jadi disini tertera semua spesifikasi arus dan daya jadi seperti ini cara kerjanya kita bisa melihat arus yang mengalir ampere dan wattnya kalau kita mau matikan bisa langsung ya seperti ini ya hidup lagi dan ini bisa kita lihat konsumsinya ya jadi ada grafiknya seperti ini ya nanti dalam kwh-nya bisa kita lihat dia bisa dibayar berapa dan dikonsumsinya berapa kwh bisa ketahuan untuk misalnya dalam satu bulan atau satu minggu di sini ini grafik akan muncul jadi statistik statistiknya juga ada nanti kwh-nya jika pemakaian sudah berjalan seminggu sampai sebulan Oke sahabat-sahabat semua jadi tutorial atau sharing berbaginya cara memasang sonof tipe POU MR2 yang bisa dihubungkan langsung ke pembangkit listrik tenaga surya seperti ini semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua salam sehat dan sukses selalu selamat menikmati